Hai dikeluarkan malam dan pagi udang yang sudah keluar ini kita bisa lihat ya nah ini ini belum belum setengah ya belum setengah gabus gabus putih ini gabus putih ini sekitar berapa kilo ini ya ini mungkin sekitar 40 kilo kali 40 kilo kenak udangnya seperti ini ya ini nah ini udangnya nih kalau dilihat ini size-nya ini mungkin saya sekitar size 50 kali ya 50 50 40 ini kalau ini mungkin 25 atau 30 ini nah ini tambah di sini memang sudah menjadi kebiasaan setiap panen setiap panen malam pertama itu udangnya malas keluar kenapa karena belum kena air belum kena air baru untuk udang bintinya udang brown ya setelahnya ini sudah potong kepala ini hampir penuh hampir penuh gabus ukuran ya mungkin ukuran 40 kilo kali ini ini segini kira-kira ya mungkin 30 kilo atau 35 kilo atau 35 kilo ini ini yang sudah potong kepala ini sudah keluar dombronnya nah untuk kondisi air dalam tambak seperti ini kita kurangi sampai di sampai di parit ya kita jemur airnya kita kurangi sekali ya sampai sampai kira-kira ini kalau turun ke bawah mungkin sekitar satu meteran ini sekitar satu meteran nah tujuan dari pengurangan air sampai sekurang apa namanya sampai dengan kondisi seperti ini yang pertama supaya udangnya panas ya udangnya panas kemudian dia terangsang untuk ganti kulit kemudian yang kedua supaya nanti ketika air baru masuk nah airnya yang baru tuh bisa lebih banyak daripada air yang ada di dalam tambak ini sehingga udangnya nanti apa namanya ikut keluar ikut keluar dari ikut keluar melalui pintu ketika air air kembali dikurangi nah itu dia sekilas kira-kira begitu kalau misalnya bahasa perikanannya ya saya kurang paham cuma ini menjadi tradisi dari para senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia pertambakan khususnya pembesaran pembesaran udang windu nah menurut para senior yang sudah malang melintang di dunia pembesaran udang windu di tambak ini tambak tradisional ini mereka mengatakan apabila udang malas keluar maka air yang ada di dalam tambak itu harus dikurangi sekurang-kurangnya ya supaya nanti ketika matahari airnya akan lebih apa namanya dia relatif lebih panas ya karena kondisinya sedikit kemudian ada matahari airnya terasa panas sehingga udangnya juga terangsang untuk ganti kulit kira-kira begitu ketika nanti ada air baru yang masuk nah setelah itu nanti ketika air pasang di luar mulai pintu tambak ini dibuka artinya kita kita panen kasih ketemu air kasih ketemu air setelahnya air di dalam dengan di luar itu selisihnya sedikit air di dalam lebih tinggi sedikit dibanding air yang ada di sungai kemudian air pintu tambak dibuka dan airnya pun keluar nah begitu keluar nanti air yang ada dalam tambak dengan yang ada di luar seimbang pari ini belum sempat kering belum sempat kering kemudian air baru dari sungai masuk ke dalam nah sehingga udang yang ada di dalam itu tidak mabuk tidak mabuk atau tidak loncat-loncat ke pinggir yang menyebabkan udang berpotensi untuk mati nah itulah istilahnya panen kasih ketemu air oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih sudah menyaksikan video ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.